Terima kasih. Tidak ada kata yang indah selain ucapan syukur kita terhadap Allah SWT yang telah melimpaskan rahmat dan hidayahnya serta menghidupkan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara Parenting Class. Selamat dan selamat semoga Allah terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Ayah Buddha yang kami hormati, sebelumnya saya ucapkan ahli masyarakat di acara Parenting hari ini desa kumulua kairan pasiron sudah bersedia peluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan kusunan acara hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, merojaan. Yang ketiga, informasi. Yang keempat, sharing dan tanya jauhlah. Kemudian yang terakhir, penuh. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca acara yang kedua, yang akan dipimpin oleh Ustaz Ardi. Ada Ustaz Ardi, silakan. Baik, terima kasih Ustazah Muntadiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, ayah berja'ah semuanya Mari kita bersama-sama berja'ah Melanjutkan yang tempoh lalu Parenting yang pertama adalah Membaca surah, tiga surah ya Tiga surah terakhir di surah Al-Quran Kita lanjutkan dari surah Al-Qasirun Kalau hari ini sampai surah Al-Masjad Atau surah Al-Lahab Sip, meskipun sedang dalam keadaan mud Tidak bunyi, lainnya Namun kita bersama-sama Kita awali Kita awali dengan ta'alut terlebih dahulu Wahid Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ambiya'i wa mursalin wa'ala'alihi wa sohbi'i ajima'in Amma'a bagi Melanjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang atas pertenannya, rahmatnya, hidayahnya dan juga izinnya Jadi pada kesempatan kali ini kita semua bisa bertemu, berkumpul, bertatap muka Kemudian bisa nanti saling sharing, diskusi, tanya jawab Dan juga saling berbagi, menguatkan, memotivasi pada kesempatan kali ini Ini masuk ke termin kedua, menyelesaikan termin kedua Jadi ini adalah parenting kita yang kedua Kemudian salawat serta salam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada beliau Jujungan kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Juga kepada para keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya Yang biasa istiqomah sampai akhir zaman nanti Ya sebelum kita mulai kegiatan parenting kita kali ini Saya ingin mengetahui nih kabar dari ayah bunda semuanya Ini ada Ananda juga yang selalu bergabung, ini Ananda siapa ini Ayah bundanya kemana anak? Ya gak apa-apa, nanti dikasih tahu ya hasilnya ke ayah bunda Apa kabarnya hari ini ayah bunda? Mikrofonnya sedang di mute, kita pakai gerakan saja Gerakannya menggunakan jempol semuanya naik ke atas kamera Apa kabarnya hari ini ayah bunda semuanya? Sehat, Alhamdulillah Karena sekarang yang paling penting, nikmat yang sekarang paling kita syukuri adalah nikmat sehat Di situasi yang seperti ini, kita semua selalu memintakan, selalu memanjatkan Untuk senantiasa diberikan sehat Buat kita dan juga buat keluarga kita Serta lingkungan kita semuanya Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua Amin, amin, ya robbal alamin Baik, langsung saja Pada kesempatan kali ini nanti untuk kesenangan anjaranya Yang pertama akan siapaparkan terlebih dahulu Untuk apa namanya Program kertas sosialisasi kegiatan sekolah Kemudian setelah itu nanti akan dipandu oleh moderator Untuk diskusi dan tanya-jawab Izinkan ayah bunda semuanya Saya tampilkan ke layar ayah bunda Untuk slide Bismillah Ya, nanti akan ada beberapa materi yang akan disampaikan Seperti yang sudah disampaikan di undangan Ada kegiatan pembelajaran Kemudian tentang Dan yang terakhir nanti tentang Ketiga informasi tersebut akan kami sampaikan Dan kami sajikan dalam layar presentasi Nanti setelah itu kita bisa diskusi bersama Sekarang layar presentasi Di layar Sebentar Apakah presentasi saya sudah terlihat di layar? Belum, Os Silahkan salah satu dari Belum 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 Masih belum Belum, Os Oh, masih belum Belum Oh, sekarang sudah Alhamdulillah Ya, baik Baik, kita mulai saja Dari yang pertama Terima kasih Dan untuk tema pada pertemuan kali ini Ini masuk pada parenting kelas yang kedua Kita mengambil tema Sinergita sekolah dan keluarga Untuk pendidikan putra-putri kita tercinta Jadi sekali lagi ayah bunda semuanya Tujuan kita di sini Niat kita di sini adalah Demi Mendampingi pendidikan putra-putri kita tercinta Yang Pada situasi sekarang ini Yang situasi yang tidak bisa kita duga dan kita harapkan Bersama Bagaimanapun harus kita sikrasi dengan sikap yang terbaik Demikianlah yang menjadikan dasar dan tujuan diadakannya kegiatan semacam ini Atau parenting kelas Agar ada komunikasi antara orang tua dan sekolah Jadi tidak terputus Hanya di kelasnya Tapi juga semua level Fasilitas berkomunikasi dan berkoordinasi Untuk kali ini Masih dibawakan oleh saya Selaku wakil kepala sekolah level 3 Istiahat Al-Irtaq Al-Islam yang harus satu propertau Perkenalkan bagi ayah bunda yang belum mengenal Saya Imalia Din Indriasi Namun ananda dan rekan-rekan biasa memanggil Atau ayah bunda semuanya juga biasa memanggil dengan Ustazah Lia Demikian Atau Ustazah Lia juga boleh Baik Demikian perkenalan singkatnya Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya Kita mulai dengan sebuah pertanyaan Ayah bunda hebat Yang sudah menampingi putra-putri yang sangat hebat Putra-putri kita tercinta Pertanyaannya adalah Apakah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi Antara guru dan orang tua itu perlu? Nah pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan keras Tidak perlu menyalakan mikrofon juga Cukup di dalam hati ada pilihannya Ya atau tidak Jawabannya hanya dua Pilihannya ya atau tidak Ketika jawabannya iya Kan ke slide selanjutnya dan kita bisa teruskan sampai Satu jam ke depan untuk berdiskusi sampai pukul 10 nanti Tapi kalau jawabannya tidak berarti Tidak perlu Tidak perlu ada komunikasi Tidak perlu ada koordinasi Dan tidak perlu ada kolaborasi antara guru dan orang tua Nah yang saya yakin jawabannya itu Iya Karena saya selaku orang tua juga merasa itu perlu Dan ayah bunda semua juga sudah membuktikan hadir di sini Berarti merasa bahwa komunikasi Kemudian koordinasi dan juga kolaborasi dengan sekolah itu diperlukan Seperti itu Dan untuk yang tidak bisa hadir Jangan khawatir ayah bunda semuanya Dari operator kami sudah menyiapkan rekamannya Yang nanti akan diunggah ke YouTube sekolah Jadi ketika tidak bisa hadir Maka bisa menyimak kembali diskusi kita hari ini Materi kita hari ini Pemaparan program dan juga sosialisasi kegiatan sekolah Bisa disimak kembali melalui rekamannya Baik kita lanjut ke slide berikutnya Sebelum kita memulai dengan pemaparan sosialisasi program dan kegiatan Kita jawab pertanyaan lagi Nah mengapa Kalau tadi apakah perlu ya Jawabannya jawaban Tidak Kalau ini jawabannya terbuka sekali Mengapa komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi guru dan orang tua itu perlu Nah silahkan ayah bunda bisa melihat ke kolom komentar Di komentar itu Dilihat di percakapan Pada Google Meet itu ada kolom komentar Dilihat disitu ada link Bitly Parenting Class Level 3 Silahkan dituliskan disitu Mengapa komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi guru dan orang tua itu perlu Jawabannya silahkan ditulis disitu Jangan lupa dituliskan juga nama dari ayah bunda Kemudian ayah bunda dari siapa, kelas berapa Langsung akan saya tampilkan di layar jawaban dari ayah bunda semuanya Jawabannya sudah mulai masuk Silahkan bisa diketikan Ini ada satu yang sudah menjawab Ada yang lebih penting daripada hasil yaitu sebuah proses Tapi ini kurang menyantumkan nama ya Harusnya dicantumkan namanya dari siapa Silahkan nanti kalau jawaban ayah bunda sudah masuk ke dalam link tersebut Akan otomatis tampil pada layar yang sekarang tampak pada layar Google Meet ayah bunda semuanya Silahkan jawaban dari ayah bunda bisa diketikan Dengan cara mengklik link Link yang ada di kolom komentar Tinggal diklik saja yang judulnya Parenting Class Level 3 Kemudian ayah bunda ketikan Mengapa koordinasi itu perlu Mengapa komunikasi itu perlu Mengapa berkolaborasi dengan sekolah itu perlu Saya juga turut mengetik ini ayah bunda semua Nanti jawaban akan muncul otomatis di layar Ya itu sudah ada Sudah ada yang masuk lagi Oh banyak sekali yang masuk Sudah dilihat di layar Ya sudah bisa dilihat di layar bersama Ini ada yang Katua untuk belajar Subhanallah Ini belum ada namanya ya Orang tua dari siapa Ini tampilannya sepertinya harus diperbaiki Ini harusnya tampilannya di tengah ini bukan di pinggir Berikutnya Ada dari Oh belum menyantum tanama juga Menjadi juara bukan berarti harus menjadi yang pertama Menjadi juara artinya melakukan sesuatu yang lebih baik Dari sebelumnya dengan belajar Luar biasa bunda Luar biasa ayah Demi pendidikan putra-putri tercinta Ya ini apa namanya Mengapa perlu karena demi pendidikan putra-putri tercinta Silahkan sambil berjalannya acara diskusi Bisa sambil Ada 10 kontributor yang sudah mengisi Bisa sambil mengisi nanti akan saya tampilkan selanjutnya Sambil berjalan kelas diskusi kita Silahkan sambil bisa Mengisikan pendapat dan juga apapun yang ingin orang Ayah bunda sampaikan Mengenai pertanyaan pentingnya Koordinasi, kolaborasi, dan juga komunikasi Antara pihak rumah dan sekolah Kita lanjutkan ke slide berikutnya Ya selanjutnya Ijinkan saya untuk menyampaikan agenda penting kita Pada kesempatan kali ini Yakni penyampaian informasi Dan sosialisasi program Serta kegiatan sekolah Ada pun untuk yang akan disosialisasikan Dan diinformasikan pada kesempatan kali ini Adalah 3 hal Yakni yang pertama pembelajaran Yang kedua mas Atau yang biasa kita kenal Dengan singkatan mobile Al-Infraksu Dan yang ketiga nanti adalah PTM Atau pertemuan tetap muka Yang ini banyak sekali pertanyaan Berdatangan dari berbagai pihak Menanyakan mengenai teknis PTM Atau pertemuan tetap muka Baiklah ayah bunda semuanya Saya jelaskan satu persatu Dimulai dari yang pertama Yakni tentang pembelajaran Bismillahirrahmanirrahim Ya Pembelajaran yang dilaksanakan di SD Al-Irsaq Al-Islamiyah 011 Pro Pada masa pandemi Atau masa corona ini Dilaksanakan secara daring Sesuai dengan instruksi dari pemerintah Yang menggunakan dasar hukum yang kuat Yakni Ditetapkan dengan sebuah aturan Dan juga ini Apa namanya disampaikan oleh Atasan dari sekolah kita Yakni dinas pendidikan Semua instruksinya Kita semua melaksanakannya dari situ Jadi tanpa ada arahan dan instruksi Dari pemerintah maupun dinas pendidikan Sebagai instansi yang kita bernam di bawahnya Maka kita tidak berani berjalan sendiri Nah oleh karena itu Untuk Termin 1 dan Termin 2 kemarin yang berjalan Itu sudah berjalan pembelajaran Menggunakan sistem daring Atau PJJ Pembelajaran jarak jauh Atau juga biasa kita kenal dengan istilah Remote learning Seperti itu Ustadz dan Ustadz mengajar dari sekolah Kemudian Ananda dipandu dan dibimbing di rumah Dan ini tentu saja tidak bisa Serta-merta demikian begitu saja Tanpa adanya pendampingan dari orang tua Nah kalau biasanya kan kalau tata muka Langsung antara Ustadz atau Ustadz bersama Ananda Putra Putri tercinta Tapi kalau sekarang Pembelajaran jarak jauh Mau tidak mau harus melibatkan keluarga Dalam pendampingan di rumah Nah selama Termin 1 dan 2 Nanti bisa kita sharing untuk evaluasinya Selama Termin 1 dan 2 Pembelajaran berjalan Dengan teknis Sharing jadwal harian Jadi jadwal harian dibagikan di grup WA Kemudian disitu tercantum mapelnya apa saja Plus materinya yang berupa link YouTube Dan juga link materi Kemudian juga apa namanya Latihan soal dan lain sebagainya Semuanya dibagikan di grup WA kelas Kemudian untuk tugas-tugasnya Menggunakan Google Form Yang itu langsung terekat Dan juga langsung kami olah Dalam bentuk laporan belajar online Jadi nanti LPS yang akan diperima oleh Ananda itu Adalah laporan belajar online Jadi berbeda dengan format LPS yang Apa namanya Biasanya Nah untuk Pembelajaran di rumah selama Termin 1 dan 2 Evaluasi dari kami Nanti silahkan ditambahkan evaluasi dari ayah bunda ya Biar kita sinkron Evaluasi dari kami Selaku pihak sekolah adalah Beberapa hal terkait dengan Kesulitan-kesulitan Kendala-kendala Yang bisa kita cari solusinya bersama Yang pertama kendala tentang teknologi Atau IT atau jaringan Perangkat Nah itu nanti bisa dikomunikasikan Untuk dicarikan solusinya Yang kedua Tentang motivasi Ananda Untuk mengubahkan tugas Nah biasanya kalau sudah masuk ke Apa namanya Ranah bosan Ranah tidak termotivasi Ini memang sulit ya Ayah bunda semuanya Untuk mengubahkan tugas Secara disiplin dan tepat waktu Dan nanti juga kita cari solusinya bersama Bagaimana caranya Agar Ananda bisa mengubahkan tugas Dengan senang Tepat waktu Tanpa ada masalah Kemudian Apa namanya Tetap semangat belajarnya Kemudian yang ketiga Terkait dengan Evaluasi di Termin 1 dan 2 Itu adalah beberapa program Dan sosialisasi Hal baru Nah nanti Ada tentang mas Ada tentang Gmeet Google Meet Itu yang Sosialisasinya memang baru Karena sebelumnya Kita menggunakan Platform yang berbeda Nanti kita sharing pertama Apa namanya Terkait Dengan Dala-dala ini Nah berikutnya Ayah bunda yang berbahagia Setelah Termin 1 dan 2 Ini selesai Kita menghadapi PTS Atau Penilaian Tengah semester Ini saya salah nulis PTS ya Yang Yang akan kita hadapi Di pekan depan Jadi ini Termin 1 dan 2 Sudah berakhir Pekan depan Kita akan menghadapi PTS Nah untuk PTS ini Asistennya sama Disesuaikan dengan Ujian online Dan yang harus Ditetankan disini Yang kami minta Kerjasamanya Dengan Ustadz Usadah juga Dengan orang tua Adalah tentang Kejujuran Jadi tidak masalah Bagaimanapun Hasil akhir Dari Ananda nanti Yang penting Ananda itu Bisa Mengerjakan sendiri Dengan Jujur Tapi tetap Semangat Dan termotivasi Untuk belajar Seperti itu Nanti kita diskusikan Bagaimana caranya Bagaimana Tips dan Triksnya Nah selanjutnya Nanti untuk Termin 3 dan 4 Ini belum berjalan Ayah bunda Jadi setelah PTS Selesai Termin 3 dan 4 Apakah Termin 3 dan 4 Nanti Menggunakan sistem PJJ Atau sistem daring Ataukah blended learning Ataukah PTM Tatap muka Ataukah yang lain Dan sebagainya Kita belum bisa memastikan sekarang Kita belum bisa Menginformasikan sekarang Menunggu arahan Dan juga Perintah dari Pemerintah Serta Dinas Pendidikan Banyumas Terkait dengan itu Nanti akan kami bahas Di slide berikutnya Bagaimana kesiapan kita Menghadapi Semua Kemungkinan Kalau misalnya Ternyata nanti Kondisi di Banyumas RT-nya masih di atas 1 Yang otomatis Tidak boleh menggunakan Kelas tatap muka Maka kita juga siap Dengan platform daring Sampai air semester Itu sudah sangat siap Dengan semua perangkatnya Pun nanti ketika RT-nya Rate dari Apa namanya Corona ini Ini kalau yang Ayah bunda yang dokter Insya Allah Bisa dibantu Nanti informasinya Di bawah 0,1 Dan pemerintah Mengizinkan kita Untuk membuka Kelas luring Kelas tatap muka Maka kami juga Sangat siap Nanti akan dijelaskan Di slide berikutnya Tentang PTM Seberapa jauh Sekolah kita Seberapa jauh SD Al-Irsad Al-Islam Yang 01 Siap membuka Kelas tatap muka Nanti akan dikaparkan Pun Kalau misalnya Tetap daring Seberapa siap Kami menghadapi Segala kemungkinan Nanti akan kami Apaparkan di slide berikutnya Nah setelah termin 3 dan 4 berakhir Berarti nanti Ayah bunda dan Ananda Akan bertemu dengan Apa namanya Akhir semester ini Saya salah T Tanya harusnya A PAS ini Yang terakhir ini PAS ya bunda Penilaian akhir semester Nah berarti Dengan adanya PAS nanti Ananda itu Sudah Mengakhiri Pembelajaran Di semester 1 Yang nanti Kebijakan untuk Nilai rapotnya Adalah spesial Karena Kita menggunakan Platform pembelajaran Dari Insya Allah Untuk LPS termin 1 Akan dibajikan Pekan depan Akhir pekan depan Melalui MAS Nah terkait dengan MAS Kita bahas selanjutnya Di slide selanjutnya Nanti untuk Tentang pembelajaran Kita bisa diskusi lagi ya Ayah bunda Di sesi diskusi nanti Kita lanjut ke MAS Mobile Al-Irsad School Kita Break down Satu persatu Terlebih dahulu Ayah bunda semuanya MAS Atau Mobile Al-Irsad School Ini bukan hal yang asing Bagi wali murid Al-Irsad Dari TK SB SMP SMA Baik yang boarding Maupun yang regular Karena MAS ini Sudah diluncurkan Pada tahun-tahun sebelumnya Sudah mulai digunakan Hanya saja Untuk aplikasi MAS Yang sekarang Memang sudah diperbarui Dengan fitur-fitur Yang lebih bermanfaat Dan lebih dibutuhkan Oleh orang tua Dan wali murid Terkait dengan Pendampingan belajar anak Yang ini sudah dirilis Kalau untuk Di SD Al-Irsad Al-Islamian 01 Pro Kota Kemarin sudah terletak Di level 3 Itu pada pekan kemarin Sudah mulai Disosialisasikan Untuk penggunaannya Terkait dengan Apa namanya Termin 2 kemarin ya Ayah bunda semua Terkait dengan Username Kemudian password Cara menggunakan Fitur-fitur yang digunakan Dan apa saja yang bisa digunakan Di dalam MAS itu Kemarin sudah disosialisasikan Oleh wali kelas Masih-masih Ada pun pada pertemuan Kali ini Saya menegaskan Dan mengulangi lagi Serta Nanti Membuka ruang diskusi Barangkali nanti Masih ada kendala Dan masih ada Masukan Terkait dengan MAS Mobile Al-Irsad School ini Untuk perbaikan Dan Juga Kebaikan kita Kedepannya Yang pertama Tujuan dan manfaatnya Ayah bunda semuanya Tujuan dan manfaatnya Tentu saja untuk Memfasilitasi Ayah bunda semuanya Meskipun Pembelajaran Jari maupun Floring Baik itu Pembelajaran Tatap muka Maupun pembelajaran Non-tatap muka Baik itu Pembelajaran Saat pandemi Maupun pembelajaran Nanti pada saat Sudah new normal Mobile Al-Irsad School ini Ditujukan Untuk Memberikan manfaat Lebih kepada Ayah bunda semua Terkait dengan Pengontrolan Dan informasi Pembelajaran Ananda di rumah Jadi Di dalamnya Ada fitur Jadwal Ananda Jadwal pelajaran Ananda di sekolah Kemudian di dalamnya Juga ada Apa namanya Laporan Laporan perkembangan Ananda Perterminnya Bisa diakses Di situ Jadi nanti Untuk LPS Termin 1 2 3 Dan 4 Di tahun Ajaran ini Akan di upload Dalam bentuk PDF Ke Mobile Al-Irsad School Jadi Ayah bunda Sudah bisa melihat Apa namanya Hasil Belajar Ananda Ada pun Nanti kalau kita Sudah dibolehkan Bertatap muka Nanti tetap Akan ada Tatap muka Atau Face to face Apa namanya Konsultasi langsung Antara orang tua Dengan wali kelas Terkait dengan Pembelajaran anak Selain dari Dikirimkannya LPS ini Jadi Sofile-nya dikirimkan Melalui mas Ayah bunda Bisa mengakses Kemudian kalau Sudah diizinkan Tatap muka nanti Tetap ada pertemuan langsung Karena kalau Dikirimkan langsung Itu kan tetap ada Yang kurang ya Akan lebih mantap Kalau misalnya Bertemu langsung Dan wali kelasnya Menanyakan langsung Perkembangan dan lain sebagainya Nanti ketika sudah Dijinkan tetap ada Jadi Ada dua Pelaporan yang kami Sampaikan Sebagai fasilitas Kepada wali murid Dalam bentuk PDF Melalui mas Dan juga nanti ada Tata muka Kalau sudah dibolehkan Nantinya oleh pemerintah Dan juga Dinas pendidikan Kita doakan Semoga pandemi ini Cepat berakhir Dan putra-putra kita Bisa belajar sekolah Seperti biasanya Amin amin Ya Rabbul Alami Kemudian cara menggunakan Nah ini ayah bunda semuanya Kemarin banyak sekali Request Dari teman-teman Wali kelas Kelas tiga Yang meminta saya Selaku pihak sekolah Untuk Mensosialisasikan ini Karena banyak sekali Kendala Terkait dengan Teknis Dan juga Cara menggunakan Nah untuk ini Cara yang pertama itu Di download terlebih dahulu Jadi aplikasi ini tersedia Ini insya Allah Sudah banyak yang sudah memakai Tapi saya ulangi lagi Dari cara awal Di download Menggunakan Menggunakan Playstore Yang terbaru Kemudian setelah di download Bisa Langsung Login Dengan Menggunakan Nomor telpon yang terdaftar Nah kalau nomor telpon yang terdaftar itu sudah lupa Sudah berubah Ataupun sudah berganti Bisa menghubungi wali kelas ayah bunda Wali kelas mempunyai data Semua telpon yang digunakan Pada saat ayah bunda Mendaftar di SD Alifat Alislamia Dulu Jadi nomor telpon yang digunakan Adalah nomor telpon pada waktu Mendaftar dulu Kalau sudah berganti Kemudian sudah lupa Jangan khawatir Kami masih mempunyai datanya Silahkan hubungi wali kelas Ayah bunda bisa mendapatkan Nomor telpon tersebut Untuk digunakan sebagai Username masuk Dan kemudian passwordnya masih standar Jadi passwordnya masih standar yang dibagikan Dan untuk password ini Langsung bisa diubah Begitu ayah bunda login ya Demi keamanan silahkan bisa langsung diubah Sesuai dengan password Yang ayah bunda inginkan Nah Kendala-kendala teknis berikutnya Adalah kesulitan login Meskipun sudah didaftarkan Meskipun sudah menggunakan Username dan juga password Yang diberikan oleh Walas Tapi ternyata masih belum bisa login Maka caranya adalah Menghubungi wali kelas Atau pendampingnya terdiri dahulu Nanti wali kelas dan pendamping Akan membantu ayah bunda Dengan men-generate Jadi wali kelas dan pendamping itu Sudah diberikan bekal pelatihan Bagaimana cara men-generate Bagaimana cara Kalau dalam bahasa komputer itu Refresh agar sistemnya bisa masuk Cara men-generate Apabila ada ayah atau bunda Kesulitan masuk menggunakan Masuk melalui akun mas tersebut Nah Beberapa tips dan trik juga Sudah di-share di grup Jadi kami saling melengkapi Apabila ada kesulitan terkait teknis Wali kelas dan pendamping Saling melengkapi dan lain sebagainya Nah Apabila Di tingkat wali kelas Atau pendamping Ternyata belum bisa membantu Jadi di wali kelas itu Memang aksesnya hanya Men-generate Dan data-data Apa Utama Maka akan di Hubungkan dengan Operator sekolah Sekolah Ustadz Yusuf Yusuf S Itu S-nya singkatan apa ya Ustadz Yusuf Dengan Ustadz Yusuf Nanti Ustadz Yusuf akan membantu Nah Insya Allah Dua pintu ini Sudah cukup untuk membantu Memfasilitasi ayah bunda Terkait Kendala Masuk ke Mobile Al-Istaf School Nah kemudian Untuk yang sudah digunakan Itu fitur yang sudah digunakan Itu adalah fitur Evaluasi Amal Yaumi Itu bisa digunakan Dari Mulai Kemarin baru sosialisasi ya ya Bunda ya Nah insya Allah Akan serempat Nanti di level 3 Akan kita gunakan serempat Jadi nanti data Yang digunakan Untuk Apa namanya Penilaian amal Yaumi Sehari-hari Itu adalah Menggunakan data yang dari Mas Dan semuanya Wali kelas serta Wakil kepala sekolah Sudah punya akses Rekap data Tentang Amal Yaumi Yang sudah Dilaporkan Ananda melalui Mas Nah Ini nanti untuk serentak Datanya kita gunakan Setelah PTS selesai Jadi Secara resmi nanti Kita mengambil data dari situ Di awal Termin 3 nanti Tapi kalau yang kemarin Di termin 1 dan 2 Kita masih combine Masih Masih Apa namanya Mengkombinasikan Dengan Google Form Amal Yaumi Karena memang untuk Mas Sewaktu semester 2 kemarin Baru tahap Sosialisasi Baru tahap Apa namanya Membantu Ayah Bunda Mengatasi kendala Dan lain sebagainya Dan Harapannya Tema 3 nanti Kita sudah siap Menggunakan Mas Ya Kita Sampai pada Pembahasan terakhir Yakni PTM Pertemuan Tata Muka Dari semua hal Yang Saya sampaikan Paling banyak pertanyaan Adalah tentang ini Paling banyak pengajuan Adalah pertanyaan tentang ini Hampir di setiap acara sekolah Baik itu Webinar dengan Kekala sekolah Kemudian Sosialisasi program Dengan orang tua Kemudian Diskusi online Dan lain sebagainya Semua Pasti Bahkan Kelas pembelajaran Daring Yang dilakukan Di kelas-kelas Dari level 1 Sampai level 6 Ini semua Menanyakan Kapan sih Sekolah Dibuka Kapan sih Bisa sekolah Langsung Kapan sih Bisa bertatap Buka dan lain Sebagainya Baik Ayah bunda semuanya Langsung saja Saya jawab Saya paparkan Saya jelaskan terlebih dahulu Insya Allah Kalau ayah bunda Yang ada di Binas pendidikan Kemudian ada di Binas kesehatan Insya Allah Sangat paham Sangat Sangat Menguasai materi ini Nah Yang pertama Dasar hukum Pelaksanaannya Jadi sekolah Tidak akan Pernah berani Membuka Tidak akan Pernah berani Mengizinkan Kelas tatap Muka dalam Bentuk Apapun Selama Pemerintah Belum Mengizinkan Jadi ketika Dalam hal ini Berarti kita Bernaung di bawah Pemerintah Kabupaten Banyumas Beliau Bapak Bupati sudah Memberikan instruksi Dan arahannya Seperti apa Kemudian Dinas Pendidikan Banyumas Selaku atasan Sekolah-sekolah Yang ada di Banyumas Kita sudah memberikan Instruksinya Jadi dasar hukumnya Adalah Instruksi dari Pemerintah Terkait dengan Kondisi Pandemi Serta kondisi Perkembangan Corona Status Corona Yang di Banyumas Ini dinamis Jadi terkadang Kemarin Tempat turun Ayah Bunda Di bawah satu RT-nya Dan kita sudah Dijinkan Membuka sekolah Tetap muka Tapi itu dinamis Beberapa saat Kemudian Naik Dan apa namanya Instruksi dari Pemerintah Kemudian juga Menyesuaikan Dengan kondisi Otomatis Untuk Pelaksanaan Tetap muka Juga Menyesuaikan Nah Kapan dilaksanakan Jawabannya adalah Kapanpun Pemerintah Mengizinkan Saat itu juga Kita laksanakan Nah Ini terkait Ini terkait dengan Yang ketiga Kesiapan sekolah Ayah Bunda Yang berbahagia Pekan kemarin SD Al-Irsat Al-Islamiyah 01 Prokerto Mendapatkan kunjungan Dari Puskesmas Prokerto Dan kemudian Pejabat yang terkait Juga Untuk meninjau Kesiapan Dari Apa namanya Pelaksanaan Kelas Tetap muka Jadi ditinjau Dari Awal Sampai akhir Semua Perkapnya Kemudian Semua Fasilitasnya Semua Alurnya Semua SOP-nya Dan juga Kesiapan dari Guru-gurunya Ditingau Satu per satu Disurvei Satu per satu Dilihat Bukti fisiknya Satu per satu Dan Alhamdulillah Dari Puskesmas Kecamatan Kemarin Menyatakan Bahwa SD Kita Siap Mengadakan Pertemuan Tatap muka Ada pun Untuk Kapannya Berarti tinggal Menunggu Apa namanya Instruksi dari Pemerintah Dan untuk Kesiapan sekolah ini Mulai dari Sosialisasi video Sudah Kemudian Perlengkapannya Sudah kita Belikan Dari Apa Dana Dana yang ada Seperti misalnya Masker Masker untuk Selumua Anak Kemudian Apa namanya Kelengkapan Kelampatan teknis Seperti Tempat Cuci Muka Tempat Cuci tangan Masuknya Tempat Cuci tangan Di depan Kelas Dan lain Sebagainya Yang sesuai Dengan prosedur Yang diminta Oleh pemerintah Kita Depilkan Satu per satu Dan kita Sediakan Satu per satu Dan insyaallah Kita siap Demikian juga Dengan sekolah Sekolah Unit Alinsat Yang lain Kemarin Juga sama Mendapatkan Tujuan Dari Petugas Yang terkait Terkait Dengan kesiapan Mendengarkan Sekolah Tetap Muka Dan Bismillah Sekali lagi Kita Kita Apa namanya Kita Kembalikan kepada Doa-doa kita Semoga Mendapatkan Kabul Dari Allah Semoga Semoga Kita Bisa Melaksanakan Kelas Tetap Muka Yang itu Artinya Bahwa Kondisi Pandemi Sudah Bisa Terdak Dengan Baik Kita Doakan Semoga Corona Lepas Hilang Kita Berdoa Semoga Pandemi Bisa Berakhir Dan Kita Doakan Semoga Putra-putri Kita Bisa Mendapatkan Pendidikan Yang terbaik Apapun Itu Nah Kalau Yang Sekarang Kondisi Yang Sekarang Yang terbaik Bagi putra-putri Kita Adalah Belajar Di rumah Belajar Didampingi Oleh Ayah Bunda Di rumah Dan Juga Dipandu Dan Didampingi Serta Dibimbing Oleh Ustaz-ustaz Di sekolah Baik Ayah Bunda Semuanya Pada Slide Akhir Kita Sampai Pada Akhir Slide Kita Ini Penutup Dan Kesimpulan Untuk Penutup Dan Kesimpulan Silahkan Tuliskan Pada link Di komentar Itu ada Pilih Paling Penting Di bawah Link Di komentar Tadi Linknya Ada Dua Yang Link Di bawah Itu ada Bit.ly Garis Miring Paling Penting Silahkan Diklik Apa Yang Menurut Ayah Bunda Yang Menjadi Prioritas Pertama Untuk Anak Tercinta Untuk Putra-putri Tercinta Pada Saat Sekarang Ini Apa Yang Paling Penting Silahkan Bisa Menuliskan Tiga Dan Masing-masing Bisa Menuliskan Tiga Hal Dan Masih-masih Hal Tersebut Dibatasi 25 Karakter Langsung Saya Tampilkan Di Layar Untuk Apa Yang Menurut Ayah Bunda Paling Henti Silahkan Itu Sudah Tampil Di Layar Kesiapan Psikis Dan Fisik Quality Time Motivasi Ibadah Fasilitas Belajar Sifat Sabar Mandiri Jujur Menampingi Belajar Komitmen Dan Kesiapan Orang Tua Waktu Silahkan Dituliskan Ayah Bunda Di Mentimeter Atau Survei Online Jawaban Ayah Bunda akan Langsung Muncul Di Layar Silahkan Ya Jawaban Ayah Bunda akan Langsung Muncul Di Layar Koneksi Juga Di Layar Di Layar Ayah Bunda Terlihat loading Ya Sudah Mulai Masuk Jawaban Dari Ayah Bunda Menurut Ayah Bunda Apa Yang Paling Perlu Diperlukan Diperlukan Dalam Menampingi Anda Dari Rumah Ya Sudah Sudah Bertambah Lagi Komitmen Dan Kesiapan Orang Tua Ada Lagi Waktu Untuk Menemani Bisa Sampai 25 Karakter Silahkan Diisi Ada Tiga Ada Tiga Kolom Untuk Menisi Jawaban Ayah Bunda Semua Sudah Tampil Di Layar Baik Selanjutnya Akan Saya Tampilkan Di Layar Tentang Pendapat Yang Tadi Ini Sudah Masuk Lagi Kedua Saling Berhubungan Dan Ketetak Dengan Anak Tanpa Sinergi Sekolah Dan Orang Tua Akan Mempersulit Proses Belajar Kowia Klas 3D Tujuan Pendidikan Akan Tercapai Dengan Maksimal Apabila Sekolah Dan Orang Tua Bersinergi Dalam Proses Pembelajaran Anak Juga Akan Terarahkan Dengan Baik Dalam Melalui Proses Pembelajaran Ini Ya Luar Biasa Ya Bunda Kita Pada Slide Kita Yang Terakhir Luar Biasa Untuk Anggapan Juga Luar Biasa Untuk Penampingan Yang Dilakukan Semoga Allah Membalasnya Selanjutnya Nanti Kita Serahkan Kepada Moderator Usada Imo Untuk Memandu Dialanya Sesi Berikutnya Yakni Sesi Diskusi Ya Saya Stop Untuk Layar Presentasinya Untuk Waktu Sepenuhnya Saya Serahkan Kembali Kepada Usada Imo Silahkan Usada Imo Jazakum Mula Khairan Usada Imalia Atas Informasinya Baik Ayah Bunda Demikian Informasi Dari Wakal Level 3 Selanjutnya Yaitu Masuki Sesi Sharing Diskusi Dan Tanya Jawab Kepada Ayah Bunda Jika Ada Hal Yang Ingin Ditanyakan Atau Hal Yang Ingin Disampaikan Silahkan Bisa Nyalakan Mikrofonnya Untuk Menyampaikan Apa Namanya Unek-uneknya Atau Bisa Melalui Chat Munggol Ayah Bunda Silahkan Bisa Dimulai Dari Sekarang Jika Ada Yang Ingin Disampaikan Silahkan Bisa Menyalakan Mikrofonnya Atau Bisa Melalui Menuliskan Di Kolom Komentar Ya Adakah Pertanyaan Atau Tanggapan Atau Sudah Cukup Jelas Ayah Bunda Semua Terkait Dengan Pembelajaran Di Pasca Pandemi Ini Sudah Berkumpul Di Tengah-tengah Ayah Bunda Semua Seluruh Ustadz Dari Kelas 3A Sampai Kelas 3G Ada Juga Guru Al-Quran Dari Ustadz Sufina Ustadz Ari Kemudian Ustadz Mujiyati Jadi Terkait Dengan Pembelajaran Al-Quran Maupun Pembelajaran Tematik Silahkan Barangkali Ada yang Mau Ditanyakan Sumbernya Langsung Ada disini Semuanya Atau Hal lain Yang ingin Ditanyakan Ataupun Hal lain Yang ingin Disampaikan Silahkan Assalamualaikum Us Waalaikumsalam Ada Silahkan Bunda Assalamualaikum Dari Bundanya Alila Azhara Kelas 3F Kelas Al-Quran Gya Us Gimana Mungkin Ada Ustadzah Lina Gya Us Assalamualaikum Us Maaf Ini mau Mempertanyakan Gya Us Untuk Masalah Apa Hafalan Untuk Penilaian Itu Biasanya Ustadzah Supina Ada Koreksianya Mboten Gya Us Kan Jadi Kita Tahu Untuk Anak-anak Kekurangannya Untuk Lafalnya Panjang Pendeknya Gitu Us Gimana Gimana Ada 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 Sampun Mungkin Itu Kalau Kemarin Kan Sempat Di Jafri Gya Us Jadi Kita Tahu Untuk Anak-anaknya Kekurangan Seperti Apa Oh Ini Belum Ada Lagi Us Kadang-anak Mempertanyakan Gya Us Gimana Us Samaikul Silahkan Tadi Ada Bundanya Siapa Yang Bertanya Assalamualaikum Us Assalamualaikum Salam Dari Bundanya Naila Kas 3B Yang Kami Tanyakan Apakah Dimungkinkan Us Untuk Adanya Pembelajaran Tatap Muka Dalam Arti Yang Tidak Sisi Sekolah Tapi Kunjungan Guru Ke rumah Seperti Itu Mungkin Ada Satu Daerah Kemudian Dikumpulkan Tiga Atau Lima Orang Yang Kunjungan Ke rumah Akan Berbeda Dampaknya Kepada Fisik Anak Us Dari Kami Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima Kasih Mawanya Naila Silahkan Barangkali Kita Buka Satu Penanya Lagi Monggo Ayah Bunda Barangkali Ada yang Mau Disampaikan Atau Ada Saran Kritik Masukkan Untuk Kami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Us Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Saya Ibunya Patih Kelas Tiga A Us Kalau Boleh Usul Untuk Boga Apakah Bisa Setiap Hari Ya Us Terima Baik Terima Kasih Ada lagi Mama Udah Itu aja Si Us Soalnya Saya Lihat Anaknya Dia Semangat Kalau Lagi Ada Google Meet Cuma Sayangnya Sepekan Cuma Dua Kali Terima Kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih Sada Supina Jadi untuk sesi Tanya jawab yang pertama Untuk tiga pertanyaan dulu Nanti kalau misalnya ada waktu Kita buka Untuk sesi kedua Tiga pertanyaan lagi Untuk pertanyaan Tiga pertanyaan di sesi pertama tadi Nanti untuk yang Tentang Hapalah Al-Quran Bisa dengan Usada Supina langsung Nanti ya Karena pertanyaannya Memang spesifik Nah saya akan tanggapi Dua pertanyaan selanjutnya Terkait dengan Pertama tadi Kemungkinan Diadakannya Kelas Catap muka Tapi yang Sistem cluster Ata sistem berkunjung Kemudian yang kedua Pertanyaan Tentang bagaimana Kalau di Adakan Google Meet Setiap hari Saya tanggapi yang dua itu dulu ya Sudah ya Baik Untuk menanggapi pertanyaan yang pertama Tentang bagaimana Kemungkinannya Apakah Memungkinkan Untuk diadakan Kelas cluster Kunjungan Rumah Sama Intinya Sekolah siap Sekolah sangat siap Bahkan dulu itu Ini Teman-teman disini Bisa jadi saksi Teman-teman itu sudah Membentuk kelompok Jadi setiap Kelas itu Ayah Bunda semua Setiap kelas itu Dikelompokkan Misalnya kelas 3A Itu dibagi ke dalam Lima kelompok Yang rumahnya Berdekatan Atau Kalau misalnya mau Lintas kelas Juga bisa Jadi kemarin Sempat koordinasi Dari kelas 3A Sampai kelas 3G Walasnya Kalau misalnya Berdekatan dengan Kelas sebelahnya Tidak apa-apa Itu kelas sebelahnya Sudah dikelompokkan Dan itu sudah jadi Data sudah ada di saya Tinggal jalan saja Jadi intinya Kita sudah siap Ayah Bunda Untuk kelas cluster Kelas kunjungan Hanya saja Kita terkendala Dengan Peraturan pemerintah Yang memang Tidak memperbolehkan Apapun jenis Tatap muka Dalam pembelajaran Seperti itu Jadi untuk Kelas tatap muka Belum bisa dimimpinkan Sebelum Adanya izin dari pemerintah Meskipun itu dengan Sistem berkunjung Kemarin ada beberapa Kelas yang Kelas 1 memang Kelas 1 itu Ada sistem berkunjung Karena memang Kelas 1 itu spesial Itu Anak kelas 1 itu Belum pernah Hadir di sekolah Sama sekali Belum pernah bertemu Dengan ustadinya Sama sekali Belum pernah sekolah SD Sama sekali malah ya Dan mereka harus Sekolah Langsung sekolah Berhadapan dengan Kondisi seperti ini Maka Kemarin Wali kelas dan Giliran Mengunjungi Satu-satu Tapi sudah Cuma untuk Masa orientasi Saja Untuk perkenalan Saja Selanjutnya Kelas diadakan Secara Tata muka Secara Daring Atau PJJ Dan insya Allah Begitu pemerintah Boleh langsung Langsung kita buka Kelas tetap muka Karena memang sudah siap Baik di sekolah Maupun Cluster Kemarin sudah Sangat siap Sekali Apa namanya Tari ini langsung Ya Jadi untuk Jawaban pertama Seperti itu Semoga Cukup menjawab Dengan jelas Kemudian untuk Pertanyaan yang kedua Mengenai usulan Tentang diadakannya Google Meet Setiap hari Ini Wali kelasnya siap Enggak Setiap hari Sudah Kalina Sudah Pimpin Sudah-sudah Yang sedang di Amur Salat Siap Setiap hari Insya Allah Ini dia Banyak Tersebut Gimana ya Us Memanggir Tersebut Ini ayah Bunda Semuanya Kalau untuk Ya Saya jawab dulu Serimun Jadi kalau untuk Usulan tersebut Sangat baik Dan itu berarti Sebagai salah satu Tanda Bahwa Ananda itu Semangat-semangatnya Belajar Ya kan Bunda semuanya Ini kita tanggapi positif Berarti Ananda sedang Semangat-semangatnya Belajar Ya Dan kemudian untuk Apa namanya Google Meet Setiap hari Memang dimungkinkan Sangat dimungkinkan Kita laksanakan Beberapa Kendalanya Malah Justru Masukkan Lain Dari Apa namanya Jadi gini Kita Kita Selaku orang tua Itu Kita selaku Piat sekolah Itu mengambil Keputusan yang Tengah-tengah Jadi ada Beberapa Yang mengusulkan Ada beberapa Yang keberatan Apa namanya Menggunakan Kelas online Itu karena memang Gadgetnya tidak Di rumah Kemudian orang tuanya Bekerja Kemudian ketika Harus ada kelas online Langsung itu Kesulitan untuk Apa namanya Anaknya hadir Dan lain sebagainya Kemudian ada juga Yang ingin Setiap hari Nah oleh Tengah itu Kita ambil yang tengah Jadi itu Tidak terlalu banyak Dan tidak terlalu sedikit Seperti itu Jadi akhirnya Kita ambil Tengah-tengah Keputusan Dengan sistem Bergiliran Jadi kelas A sampai G Bergantian Untuk Google Meet Masing-masing Mendapatkan Giliran Dua kali Dalam Seperti itu Jadi itu Sebenarnya Sudah melalui Proses yang Panjang Terkait dengan Masukan dari Orang tua juga Ada beberapa Yang memang Kesulitan Untuk Mengadakan Kelas Google Meet Setiap hari Jadi Akhirnya Beberapa orang tua Yang kesulitan itu Kita fasilitasi Seperti ini Disediakan Rekamanya Disediakan Apa namanya Latihan soalnya Dan ini Kebanyakan Ustaz-Ustaz ada juga ya Karena harus bekerja Jadi di rumah Anaknya Tidak ada yang Luruh sih Rekamanya Disediakan Disediakan Apa namanya Latihan soalnya Dan lain sebagainya Itu disusulkan Setelah Orang tua pulang Ke rumah Setelah gadgetnya Ada di rumah Nah Dari Jawaban saya Kesimpulannya adalah Bahwa kita mencoba Memfasilitasi Berbagai kondisi Baik yang itu Siap Google Meet Setiap hari Maupun yang Tidak siap Google Meet Sama sekali Kita ambil jalanan Seperti itu Semoga jawaban saya Cukup memuaskan Nanti silahkan Barangkali ada tambahan Dari teman-teman Atau dari awal Memah Atau ayah Atau buddha yang lain Bisa Memberikan tambahan Masukan Dan lain sebagainya Silahkan Untuk jawaban ketiga Tentang penilaian Al-Quran Dan koreksinya Langsung dengan Ustaz Dasukina Silahkan Ustaz Dasukina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Langsung saja Untuk penilaian Al-Quran Setiap Setiap penilaian Itu Saya jepri ya Untuk koreksinya Untuk awal Saya jepri Untuk yang kedua Karena Saya amat Banyak Kemajuan Tapi Yang sering Masih Terlupakan oleh Anak-anak adalah Masalah panjang-panjang Akhirnya Kami berdiskusi dengan Walas Bagaimana Sebenarnya Kalau dicari Masih Belum Begitu Bukannya belum begitu mana Tapi Masih banyak yang Perlu diperbaiki lagi Terutama panjang-panjangnya Akhirnya Kita putuskan Kemarin Jadi itu Google meet Google meet Anak-anak Saya minta Setiap anak Membaca Dan bagaimana Cara membutuhkan Atau Bagaimana Cara Memperbaiki Bacaan Secara Masing Sendiri-sendiri Karena Waktunya Sebentar Tentunya Belum begitu Memenang 100% Tapi Setidaknya Anak itu Punya Cara Sendiri Didampingi Atau Tidak didampingi Bagaimana Membetulkan Bacaan Sekarang Saya Kalian Berikan Caranya Insyaallah Setiap hari Sudah saya Berikan Arahan Tajwit Untuk Tajwit Perpekan Materinya Perpekan Perpekan Tentunya 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 Bacaan Tawaluk Yang sudah Kita Pelajari Untuk Setiap Harinya Dan Saya Bikin Perpekan Kalau Untuk Prakteknya Itu butuh Waktu Tapi Sebenarnya Anak-anak Itu Selama Sepekan Kau Materi Itu Itu Perbaikannya Dan Saya Juga Mengambil Secara Seperti Untuk Portofolio Anak Dari Taksin Taksinnya Juga Banyak Itu Dua Halaman Sekaligus Karena Untuk Mengukur Karena Kalau Satu Halaman Masih Belum Bisa Mengukur 100% Jadi Dua Halaman Itu Setidaknya 90% Bisa Menteri Asli Kualitas Anak Seperti Apa Alhamdulillah Dari Situ Juga Sebagian Bukan Itu Kesalahannya Adalah Di Panjang Pendek Itu Luar Biasa Panjang Pendek Itu Dialami Anak Kita Pilih Itu Dujuh Tiga Kemungkinan Saat Itu Dujuh Tiga Anak Anak Masih Belum Begitu Memahami Dan Itu Memang Karena Butuh Proses Panjang Jadi Saya Memang Di Situ Dan Yang Kemarin Saya Alihkan Ke Google Saya Berikan Tipsnya Itu Yang Pertama Audio Saya Tolong Diputar Berulang-ulang Karena Itu Bentuknya Voice Note Kalau Voice Note Itu Sudah Sangat Kecil Meganya Dan Bisa Diputar Berulang-ulang Dan Sambil Menyimak Karena Kalau Tahsin Maupun Tahfit Itu Tetap Membaca Al-Quran Ada Artinya Dan Bahkan Cara Memotong Ayat Itu Biar Artinya Tidak Rusak Sudah Saya Sampaikan Dengan Jadi Saya Anggap Semua Anak Itu Semua Nol Semua Yang Puncer Ataupun Yang Middle Itu Saya Anggap Tidak Bisa Semuanya Jadi Saya Berikan Atau Cara Memotong Jadi Sementara Mohon Mengikuti Ya Khususnya Percantohan Mohon Untuk Mengikuti Cara Memotong Saya Cara Memotong Ayat Dari Apa Yang Saya Share Di Voice Note Biar Nafas Tidak Diambil Di Tengah Ayat Dan Artif Tidak Rusak Dan Itu Bisa Diputar Berulang-ulang Nanti Untuk Proses Kajit Itu Panjang Terutama Panjang Prandek Itu Luar Biasa Cukup Panjang Proses Pembetulannya Jadi Yang Kedua Pekan Kemarin Saya Jimit Sampaikan Ke Anak Seperti Itu Secara General Kalau Yang Pekan Ini Penilaianya Sedang Saya Amati Lagi Itu Anak Itu Masih Kesalahannya Masih Banyak Gimana Tapi Alhamdulillah Luar Biasa Ayah Bunda Sangat Hebat Partner Yang Sangat Hebat Itu Progresnya Alhamdulillah Terlihat Sekali Kalau Bikin Kurva Ya Naik Ya Itu Tajwinnya Sedikit Demi Sedikit Terbentuk 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 Sedikit Demi Sedikit Tertapa Bacaannya Sesuai Tajik Dan Tartil Ada Ayah Bunda Boleh Silahkan Sesekali Projek Teman Dari Ananda Itu Ada Yang Bacaannya Memang Sudah Terkata Dengan Begitu Bagus Nanti Akan Saya Rekomendasikan Karena Saya Juga Butuh Berdiskusi Dengan Walas Bagaimana Treatment Selanjutnya Biar Mengenah Nanti Akan Saya Rekomendasikan Sebagai Semacam Tutorial Sebaya Tutorial Sebaya Untuk Ananda Jadi Ananda Bisa Membuka Yang Saya Rekomendasikan Ini Silahkan Buka Hapalannya Untuk Pembetulan Sebentar Sebaya Dibantu Dengan Voiceline Dari Saya Kalau Saya Memwajibkan Saya Membuka Voiceline Dari Saya Karena Disitu Ada Arahan Taji Setiap Harinya Ada Arahan Pembetulan Setiap Harinya Dan Ada Penertian Atau Ada Kalimat-kalimat Yang saya Sampaikan Selama Memang Terima kasih Mama Mbak Alila Mbak Alila Termasuk Yang Sudah Apa Namanya Makin Bagus Progres Untuk Pelancaran Sudah Tekanan Untuk Menghapal Banyak Itu Sudah Tapi Di Usia Anak Kelas Ini Level Bawah Kelas Bawah Terima Dan Saya Memulai Di Aturan Pemandirian Dan Sudah Mulai Malah Untuk Menerima Materi-materi Agak Sedikit Sulit Mungkin Semacam Memberi Aturan Yang Memang Saya Juga Kadang Ini Saya Beri Materi Terima 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 Halaman Karena Lidahnya Dia Lanya Dalam Pajawanya Lidahnya Lanya Itu Untuk Menghapal Dan Terbiasa Membaca Album Itu Terima Itu Untuk 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 Setiap Untuk Untuk Menyerahkan Keanak Bawa Ada Tajwid Yang Bermas Semacam Yang Terimbut Dengan Tatili Anak Itu Ingat Karena Ada Tatili Sebelum Al-Quran Yaitu Ada Sudah Terstruktur Tajwid Yang Kedua Selalu Membaca Itu Selalu Tajwid Yang Tidak Bagus Tapi Pakai Lagu Silahkan Tidak Pakai Lagu Dulu Setelah Bagus Silahkan Baru Lagu Itu Ditarakkan Jadi Jangan Lupa Kalau Mau Wajibkan Saya Wajibkan Poison Walaupun Ananda Semuanya Sudah Tentang Disitu Ada Treatment Dari Saya Yang Semoga Bisa Terima kasih Dan Terima kasih Atas Kerjasamanya Semoga Menjadi Kita Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pada Bunda Semuanya Yang Sudah Berikan Pertanyaannya Dajakumullah Ustazah Supina Ustazah Imalia Menjawab Pertanyaan Dari Pertanyaan Kemudian Hal Yang Disampaikan Tadi Untuk Tentang Ruang Diskusi Orang Tua Itu Bisa Dimanfaatkan Silahkan Masuk Ataupun Bisa Menggunakan Apa Namanya Hubungi Wali Kelas Masih Sesuai Dengan Keperluannya Sesuai Dengan Hal Yang Disampaikan Atau Bisa Juga Kalau Keperluannya Langsung Dengan Sekolah Bisa Langsung Hubungi Saya Jadi Intinya Untuk Komunikasi Koordinasi Jam Sembilan Sampai Sepuluh Nanti Ya Mudah 24 Jam Sampai Ananda Setahun Kedepan Di Kelas Tiga Silahkan Untuk Terus Berkomunikasi Berkoordinasi Dengan Kami Semuanya Kita Sekolah Dan Keluarga Harus Ada Kolaborasi Yang Bagus Agar Sinerginya Bagus Jadi Meski Sesi Ini Harus Diakhiri Tapi Untuk Difusi Penyampaian Masukan Dan Sebagainya Tetap Bisa Berjalan Begitu Seraimun Bisa Ditutup Untuk Sesi Parenting Kelas Hari Ini Terima kasih Sada Maria Alhamdulillah Herobilalamin Demikian Hasil Informasi Dari Parenting Kelas Hari Ini Selanjutnya Saya Simpulkan Untuk Hasil Parenting Yang Pertama Yaitu Mengenai Pembelajaran Bahwa Disini Kita Menekankan Pentingnya Sekali Komunikasi Dan Koordinasi Antara Sekolah Dan Orang Tua Jadi Mari Kita Bersama Sama Antara Kami Guru Level Tiga Dengan Ayah Bunda Semua Kita Bekerja Sama Untuk Mendidik Anak Anak Kita Membimbing Anak Anak Kita Kemudian Selanjutnya Untuk LPS Ini LPS Kali Ini Berbeda Dengan LPS Sebelumnya Mengingat Bahwa Kali Ini Kita Melakukan Pembelajaran Secara Online Otomatis Ketika Kita Membagikan LPS Disitu Bunyinya Adalah LPS Laporan Pembelajaran Online Kemudian Untuk LPS Insyaallah Akan Dibagikan Di Akhir Pekan Depan Melalui Aplikasi Mas Dalam Bentuk PDF Silahkan Nanti Orang Tua Bisa Mengakses Ada Jadwal Materi Kemudian LPS Melalui Aplikasi Mas Dengan Cara Login Menggunakan Username HP Ayah Bunda Semuanya Kemudian Password Nya Jika Belum Dirugah Masih Umum Yaitu 123456 Dan Jika Ada Kendala Untuk Memasuki Aplikasi Tersebut Silahkan Bisa Menghubungi Wali Kelas Atau Pendamping Selanjutnya Untuk Mengenai Pembelajaran Tata Muka Insyaallah Kemarin Sekolah Kita Sudah Mendapat Kunjungan Dari Pus Mas Dan Segala Syaratnya Insyaallah Sudah Dinyatakan Siap Melakukan Pembelajaran Tata Muka Tapi Kita Kembalikan Lagi Untuk Waktu Pelaksanaannya Yaitu Menunggu Keputusan Dari Pemerintah Kita Sama-sama Berdoa Agar Pandemi Ini Segera Berakhir Dan Kita Bisa Melaksanakan Pembelajaran Tata Muka Dan Yang Dikian Yang Dikian Atas Kemudian Untuk Mengikuti Parent Dari Ini Semoga Apa Yang Kita Lakukan Mendapatkan Keberkahan Dan Menjadikan Kepatangan Baik Kita Sama-sama Dari Saya Dan Teman-teman Mohon maaf Apabila Dalam Penyampaian Belum Maksimal Terima kasih Mari kita tutup Acara Hari ini Dengan Membaca Hamdallah Bersama-sama Assalamuala Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima Terima Terima